Intro Halo balik lagi di kontestasi bersama Pedro Hari ini kita bakal ngomongin isu yang sangat berkaitan dengan keseharian warga Yaitu soal ekonomi Udah bersama kita ada Kak Bima Yudistira Halo Kak Bima Halo Jadi Kak Bima ini adalah Direktur dari Selios Center Economic Law Studies Oke nah sekarang kita bakal ngomongin soal ekonomi Jadi mungkin karena aku awam ya soal ekonomi gitu Tapi merasakan kalau hari-hari ini gitu Kita ngisi bahan bakar di pembenzin itu ngantri Beli indomie naik terus harga bahan pokok naik Nah tanda-tanda harga bahan pokok naik ini kalau digambarkan sederhananya sebenarnya kondisi ekonomi kita tuh lagi seperti apa sih Kak Bima? Kita itu lagi menghadapi krisis biaya hidup Jadi belum sembuh dari pandemi Orang sudah mulai keluar dari rumah nih Tiba-tiba biaya hidup naik Jadi artinya ada yang gak nyambung antara harga-harga barang dengan pendapatan masyarakat Ini gapnya makin melebar Jadi banyak yang gak siap Karena biaya hidupnya naik Kongkos kontrakan juga ikut naik Kalau gak mau karena tarif listriknya Untuk golongan tertentu juga disesuaikan Sementara masih ada 11 juta orang Yang terdampak pandemi ini tenaga kerja Mulai dari jam kerjanya dikurangin Ada yang masih sekarang ini nih Kita lagi ngobrol nih Dia masih dirumahkan Jadi masih nunggu panggilan dari perusahaan Ada lagi yang dia udah masuk Tapi gajinya belum penuh Artinya ini belum balik ke situasi pra-pandemi Nah krisis biaya hidup ini Memang ada faktor dari perang Ukraina Cuman tanpa perang Ukraina Yang namanya pasokan masalah Apalagi kalau kita ngomongin pangan Salah satu yang paling besar kontribusinya buat biaya hidup Itu sebelum pandemi Kita juga udah punya masalah soal pangan Pasokannya gak bisa ngimbangin sisi permintaan Kemudian yang kedua Kita ketergantungan terhadap impor itu juga cukup gede Kita bisa sebut lah Tadi ngomongin soal mie instan Itu 100% kita impor gandumnya Bahan bakunya Belum bawang putih 85% lebih Gula Indonesia jadi impor tir Maksudnya apa? Jadi ketika kita ketergantungan impornya tinggi Sementara negara asal Gandum dari mana salah satu yang paling besar Ukraina Ukraina nya lagi perang Kita ngerasakan dampaknya Apalagi? Minyak Minyak mentah Tadi orang ngantri BBM Bahkan sekarang di beberapa tempat BBM Mulai langka Ini kenapa? Karena kita defisit minyaknya Itu besar sekali Nah ini yang sekarang lagi diteruskan pelan-pelan Mau dia pemerintah Pertamina Mau dia badan usaha Pabrik di instan Ini mulai meneruskan biaya-biaya tadi ke masyarakat Nah inilah yang disebut sebagai krisis biaya hidup Krisis biaya hidup Oke jadi situasi hari ini Digambarkan itu sebagai krisis biaya hidup Karena kondisi pendapatannya belum pulih Sementara harga ban pokoknya sudah naik Dan itu dampak kedepannya Jika terus terjadi seperti ini Kira-kira gambarannya seperti apa? Gambarannya setelah krisis biaya hidup Pastinya orang miskin makin banyak Nah Indonesia ini Kita gak bisa ngeliat Oh orang miskin turun Kemarin pandemi sempat naik Sekarang orang miskin turun lagi di kisaran 9% Jangan lupa Orang miskin yang rentan Yang tadinya bisa nyicir motor Dia masuknya kategori rentan miskin Sekarang Dengan kondisi inflasi Harga barang naik maksudnya Biaya hidup naik Itu banyak yang sekarang Sudah masuk dalam kategori orang miskin baru Dan itu Yang rentan-rentan ini nih Yang kemarin masih gaya-gayaan ya Nyicil motor Mau niat nyicil KPR Buat rumah misalnya Itu ada 115 juta orang yang ada di Kategori rentan Dia sedikit aja harga makanan naik Dia langsung jatuh jadi orang miskin baru Nah itu realitanya Jadi pemerintah gak bisa ngeliat Oh ini orang miskinnya udah mulai Agak baik nih sekarang Karena bahan sos dan lain-lain Yang rentan ini juga harus diperhatiin Nah ini kedepannya Yang rentan miskin jatuh jadi orang miskin baru Naik Yang kedua Biasanya nih Kalau melihat sejarah Ini mirip situasinya kayak tahun 1970-an Ada perang waktu itu Perang teluk Harga minyak mentah naik Ada krisis biaya hidup Dan kita ingat Ada waktu tahun 65-70-an Transisi Pemerintahan Orde lama Orde baru Pemicunya apa? Inflasi Yang tinggi Hyperinflasi Orang ngantri minyak tanah dulu Kalau sekarang ngantrinya BBM Subsidi Barangnya beda Tapi Situasinya Hampir mirip dengan Resesi tahun 70-an Jadi ketika biaya hidup naik Pendapatan gak bisa ngejar itu Orang miskin banyak Maka ekonomi Itu akan Turun menjadi resesi Sekarang kita lihat nih Sri Lanka kemarin Yang paling dekat dengan kita Ada Laos Ada Myanmar Itu paling bahaya Rembetnya karena Satu wilayah Secara geografis di Asia Tenggara Rembet ke Indonesia Lebih terasa Jadi kita perlu waspadai Krisis biaya hidup Akan memicu terjadinya Resesi ekonomi Dan Tadi sempat dibahas juga Soal Sri Lanka Kan Salah satu pejabat publik Kita bilang katanya Cuma orang bodoh nih Yang menyamakan Kondisi ekonomi Indonesia Bakal seperti sila Sri Lanka Nah itu tanggapannya gimana Kira-kira BBM Jadi Sri Lanka itu Bukan negara miskin Sri Lanka itu Masuk dalam negara berkembang Lower Middle Income Country Indonesia Lower Middle Income Country Jadi kita sama Sri Lanka Itu sebenarnya Masuk dalam satu Keranjang yang sama Oke Persoalan Utang misalnya Di Sri Lanka Kita gak bisa ngeliat Oh sekarang Sri Lanka Rasio utangnya 100% lebih Makanya dia kolaps Makanya dia gagal bayar Indonesia Rasio utangnya Masih 40% Gak gitu caranya Sebelum Sri Lanka Kayak sekarang Rasio utang Sri Lanka itu Masih di kisaran 60-40% Baru ketika Terjadi salah kelola Dia langsung loncat Menjadi 100% lebih Poin berikutnya Apa sih yang bikin Sri Lanka gagal bayar Karena dia napsu Bangun infrastruktur Salah satu yang terkenal Adalah cerita Soal pelabuhan Hamba Tonta Waktu itu Raja Paksa Raja Paksa ini adalah Perdana Menteri Sri Lanka Dia coba Deal Dengan Tiongkok People Republic of China Kita Ingin bikin Pelabuhan Laut Dalam Dimana Di pelabuhan itu Akan ada Kapal-kapal besar Nanti bersandar Dan posisinya Akan strategis Dikasih pinjeman Akhirnya Gak bisa bayar Untuk ngelola Operasional pelabuhan Udah jadi pelabuhannya Itu uang negara pun Gak cukup Akhirnya Pelabuhan Hamba Tonta Dioper lah Ke BUMN Dari Tiongkok itu Dengan konsesi 99 tahun Dikuasai Jadi Pelajaran pentingnya adalah Kalau kita Ugal-ugalan Melola utang Bukan tidak mungkin Rasio utang kita 40% Ngoncat Ngoncat Secara signifikan Itu bisa terjadi Gitu Jadi Memang kita Secara Apple to Apple Kondisi sekarang Bukan Sri Lanka Tapi ada Indikasi Mengarah pada Risis Seperti Sri Lanka Kalau gak hati-hati Dan mengelolanya Secara ugal-ugalan Tadi Betul Oke Nah ini nih Masuk tadi Ke soal Infrastruktur dan Utang Kan disebutkan Bahwa Subsidi kita Bengkap Gara-gara Pertalite Sampai di angka 400 triliun Kalau gak salah Nah tapi Di satu sisi Pemerintah juga Terus Menjot soal Infrastruktur PSN Dan juga Utang Untuk pembangunan Nah itu Kira-kira Bagaimana Ya Inilah kadang-kadang APBN kita itu Melihat bahwa Sekarang Masyarakat ini Ngemis Subsidi Sampai 520 triliun Kan gitu Ini dianggap Tidak sehat Padahal Faktanya Dari Tahun 2015 Sampai Dengan 2019 Yang namanya Subsidi Energi Itu dihabisi Secara signifikan Oleh pemerintah Ya dengan alasan Dulu Sama Subsidi Tidak tepat Sasaran Tapi masyarakat Sudah banyak sekali Mengalah Premium Hilang kan Dari pasaran Nah pertanyaannya Dulu Masyarakat Sudah mengalah Subsidi Energi Untuk infrastruktur Untuk belanja pegawai Dan lain-lain Sudah diberikan Oke negara Suka-suka lah Nah wajar dong Sekarang ketika Masyarakat butuh Apalagi harga minyaknya Lagi naik Maka subsidi itu Menjadi ya prioritas Jadi jangan melihat Jadi jangan melihat bahwa Memberikan subsidi Energi itu Adalah hal yang haram Contoh Indonesia bangga Kita udah menolong Masyarakat dengan Subsidi Energi Pertalat itu RON90 Harganya kan Per liter Rp7.650 Di Malaysia RON95 Artinya kualitasnya Lebih baik Daripada Pertalat kita Itu Malaysia Ngasih subsidi Sehingga harganya Itu cuma Rp6.800 Per liter Kalau udah dirupiahkan Sama ya Setara Rp6.800 Jadi artinya apa Malaysia Jauh lebih Murah hati Memberikan subsidi Dan masih menahan Itu yang namanya RON95 Berarti RON95 Bisa setara Dengan Pertamax Bahkan lebih Pertamax turbo Itu kenapa? Karena pemerintah Malaysia takut Inflasi ini Beban biaya hidup Sudah berat Kalau ditambah Dengan krisis energi Langsung Dilepas Ke mekanisme pasar Maka yang terjadi Chaos Inflasinya Akan terlalu tinggi Dan Itu bahaya Buat ekonomi Politik juga Jangan stabil Jadi Pemerintah Jangan sok bersikap Paling pahlawan sendiri Padahal Kita gak ada apa-apanya Kalau bicara soal itu Dan Tadi 2015 Sampai 2019 Sudah banyak sekali Masyarakat Yang mengorbankan Daya belinya turun Hanya untuk Apa? Anggaran subsidi Dipotong Untuk mega-mega Proyek infrastruktur Yang sebenarnya Infrastruktur Tidak semua Punya dampak Pada ekonomi Konten impornya besar Kita ngambil Ngambil contoh Apapun lah itu Mulai dari jalan tol Kereta cepat Jakarta-Bandung Konten impornya Besi bajanya Besar Sedikit saja rupiah melemah Langsung Bengkak biayanya Makanya ada istilah Kerennya Cost over run itu Ya karena Konten impornya gede Efeknya ke Biaya proyek Lebih mahal Terus Infrastruktur itu kan Tujuannya Untuk Meningkatkan Konektivitas Dulu kan begitu Oke deh infrastruktur Banyak yang dibangun Kenapa Agar sodara kita di Papua Bisa dapat harga semen Di instan Yang sama dengan Di Jawa Khususnya di Jakarta Tapi kan nyatanya Biaya logistik Dari pembangunan Infrastruktur Sembilan tahun terakhir Itu Hampir tidak terjadi penurunan Jadi cuman Turun 1% Ini masih 23,5% Terhadap PDB Biaya logistik kita Yang jadi pertanyaan Ini Ngebangun Udah motong-motongin Subsidi rakyat Tapi ketika dibangun Kok gak ada efeknya Kepada ekonomi Kepada yang tadi Biaya logistik Turun Kita ngomong minyak goreng Kita protes Di Jawa Minyak goreng itu mahal Saudara kita Yang ada di kendari Itu masih bayar Dua kali lipat Harga minyak goreng Per liter Yang sama di Jakarta Dibanding Jakarta Jadi Kita sebenarnya Ngebangun apa sih Itu Itu yang menjadi Pertanyaan besar Oke Tadi benar juga Soal Ketika investasi Bertemu dengan Energi Terjadinya Chaos gitu Soalnya sekarang Ngerasain juga gitu Belakangan Kepembensin Udah mulai Antreannya itu Cuma satu pom doang Satu selang doang Antreannya panjang banget Terus kadang Udah ada yang langka juga Saya pernah sehari itu Sampai ngeluarin uang Buat ngisi bensin 50 ribu Ngisinya itu Ibaratnya 10 lagi 10 lagi Soalnya Saya ngisinya eceran Karena malas Karena malas untuk Ngantri gitu Yang udah Begitu panjang Nah tadi Balik ke Soal Memunculkan Orang miskin baru Bukan orang kaya baru Nah apakah Sebenarnya Justru Orang miskin baru ini Jumlannya Sebenarnya bisa Lebih banyak Atau sudah terlampau Banyak Tapi sebenarnya Terbantu oleh Solidaritas Antar warga Ketika selama Pandemi ini Jadi ketika Pemerintah Absen Dan bahkan Di saat Awal pandemi Kita gak jelas Arahannya mau kemana Menteri Kesehatannya Juga gak jelas Dari sisi Penyelamatan ekonomi Yang diselamatkan Duluan adalah Perusahaan besar Kemudian juga BUMN Menikmati Banyak sekali Insentif perpajakan UMKM itu Agak telat Waktu itu Nah Ketika Pemerintah Absen Maka Pada siapa Masyarakat Bergantung Maka mereka Akan menyelamatkan Dirinya sendiri Dengan solidaritas Sesama Mereka sendiri Jadi ada kondisi Dimana sebenarnya Pemerintah Pernah gak ada 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 kondisi Dalam artian Ekonomi Publik Pemerintah Absen Karena dia sedang Bingung dengan Dirinya sendiri Sehingga Di saat itulah Yang bisa menjadi Jaring pengaman Itu adalah Solidaritas Solidaritas antar warga Dan solidaritas antar warga Tidak harus berbentuk Uang Ini yang menarik Dari temuan Dari World Giving Index Indonesia itu Tercatat nomor satu Negara Yang paling Ramah Dan dermawan Dalam artian Dermawan Dalam kondisi Covid-19 Nomor satu Di dunia Ternyata 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 Bukan karena Kita ngasih uang Tetangga yang kelaperan Bukan Bukan cuma itu Solidaritas Misalkan Mengantarkan mereka Yang sedang sakit Untuk dapat Fasilitas yang layak Itu bagian dari Solidaritas sosial juga Jadi kesehatannya Berjalan Kemudian Dari sisi ekonominya Juga Berjalan Nah Kita lihat lah Banyak teman-teman Yang bergerak ya Mau di Bandung Mau di Jakarta Mau di Jogja Di Makassar Kota-kota lainnya Mereka melihat Ini gak bisa Kondisi kayak gini Sehingga mereka Serentak bikin Dapur-dapur Dapur-dapur umum Dan lain-lain Dan disitu Saya melihat Ada semacam Jaring pengaman Yang selama ini Sebenarnya Tidak dianggap Oleh negara Tapi ketika negara Absen Ternyata jaring pengaman ini Jauh lebih kuat Dibanding hadirnya Negara melalui APBN Bayangin ya Kalau orang bikin dapur Dapur darurat Mereka gak akan nanya KTP-nya mana Untuk ditukar dengan nasi bungkus Ya gak ada KTP Gak dilayanin dulu Betul Tapi kalau misalnya Bantuan sosial Punya KTP-nya gak Kakak wah Semuanya KTP, kakak Dan lain-lain Baru dia berhak Dapat bantuan sosial Nah Itulah yang membuat Kita Sampai sekarang Kenapa gak jatuh parah Seperti negara-negara lainnya Bukan karena APBN APBN itu Belanja negara Ini Porsinya cuma 8-9% Dari total Kue ekonomi Atau produk Domestik Bruto Jadi Yang lainnya apa Kita Konsumsi masyarakat ini Yang menggerakkan Nah Selama masa pandemi Konsumsi masyarakat ini Dibagikan Kepada mereka yang butuh Dengan berbagai kreatifitas Tadi satu contoh Dapur Ada yang Kreatifitas lainnya Di Jogja tuh Ada yang Nyantolkan Di kayak jemuran gitu Oh iya Siapa yang butuh beras Siapa yang butuh Lauk ya Yang bisa dimasak Itu kan kreatifitas Yang organik Yang muncul Nah sayangnya Beberapa kreatifitas itu Akhirnya diklaim Bahwa Ekonomi Indonesia Bisa seperti sekarang Karena Stimulus Pemerintah Yang postimulus Pemerintah itu Cuma 4% Dari produk domestik Bruto Jadi kita gak ada Apa-apanya Tapi mengklaimnya Seolah-olah Ini semua Karena pemerintah Kita bisa kayak sekarang Pas dia hilang peran Warga berperan Terjadi satu proses Diklaim aja gitu ya Diklaim Itu terjadi Padahal kalau kita lihat Dapur umum juga Gak pernah ngecek dulu Sudah vaksin berapa Dosis berapa Tetap aja dikasih gitu kan Iya Bila dengan Bansos kita yang harus Vaksin ini Vaksin itu Nah Tapi berarti gini dong Jadi bahayanya Artinya kan Pandeminya sudah dianggap Mereda Terus kondisinya Sudah menuju Normal Yang artinya tadi bahwa Harga bahan pokoknya Sudah mulai naik Tapi pendapatannya Tak mungkin naik Tapi justru Lebih bahayanya lagi Solidaritas warganya Sudah jadi hilang dong Iya Satu Ada kondisi juga Dimana solidaritas Antar warga Yang sebagian adalah Kelas menengah Itu mereka sekarang juga Sedang memikirkan Kondisi dapur mereka sendiri Itu juga ada Satu hal ya Artinya kemarin Mereka bisa Mengumpulkan uang Untuk Menambah Dari tabungan Untuk dibagikan Kepada orang yang tidak mampu Ke orang Tukang ojek Misalnya Bahkan ke pedagang pasar Juga dibagikan makanan Tapi ada situasi Dimana tadi Sekarang Pandeminya Mulai menurun Iya Tapi Kenapa solidaritas Mulai berkurang Ya karena Biaya hidup yang naik Yang ngasih solidaritas Juga sekarang Sedang pusing Kesusahan Nah itu ya Kondisi dimana Kulminasi Bukan karena Solidaritasnya selesai Masih ada solidaritas Terus jalan Di beberapa tempat Masih hidup Dapur-dapur seperti itu Tapi Untuk skala sebesar Pandemi Mereka sekarang Lebih berpikir Ini bagaimana nih Kemampuan kita sendiri Untuk survival Nah Disini memang Ada yang menganalisis Ini kenapa Solidaritasnya turun Gitu Ada lagi yang berpikiran Bahwa kelas menengah Yang sebelumnya Misalnya enjoy Dengan bekerja di rumah Sekarang mau gak mau Waktu luang itu Semakin sempit Ketika Kantor Tempat kerja Menginginkan mereka Kembali Bekerja secara offline Jadi waktu untuk Bersolidaritasnya Juga berkurang Banyak lah Pandangan-pandangan lainnya Nah Kalau masuk ke soal Pendidikan Kira-kira Gambarannya gimana Itu Pendidikan Saya pernah bikin Satu Estimasi Bahwa yang dicita-citakan Teman-teman Soal pendidikan Gratis Terutama pendidikan Pada saat Pandemi Itu yang harusnya Memang digratiskan Karena banyak Biaya overhead Biaya fixed cost Itu Berkurang signifikan Karena belajarnya pun Secara online Dan Bantuan Soal Paket Data Kuota Dan lain-lain Dari pemerintah Pusat Terutama Itu kan Telat sekali Gadget dibantu Dan lainnya Itu sangat Terambat Jadi Saya pernah Mengestimasi Bahwa sebenarnya Biaya pendidikan Kita Dari APBN Itu cukup Menggratiskan SD SMP SMA Hingga kuliah S1 D3 Termasuk Sekolah Vokasi Itu bisa Digratiskan Dengan APBN Satu Dari mana Anggarannya Dari 20% Dana pendidikan Di APBN Itu banyak Habis Untuk hal yang Administratif Bikin rapat-rapat Kurikulum Masuk ke situ Perjalanan Dinas Masuk di situ Negara kita Ini kan adalah Negara yang Birokratis Dan boros Di situ Itu Penghematannya Bisa banyak Sebenarnya Kalau benar Yang kedua Sekarang Mau milih mana Bangun jalan Tol lebih panjang Atau kita Perbaikin Yang namanya Kualitas pendidikan Kita Dan kalau gratis Ini kan yang Jadi Yang jadi Tantangan Nanti kalau gratis Kualitasnya malah Turun Engga Justru di banyak Negara Pendidikan Digratiskan Semua orang Punya kesempatan Yang sama Tapi Kesejahteraan Gurunya Dinaikan Gratis Bukan berarti Mendiskon Kualitas pendidikan Tapi Justru Memperluas Akses pendidikan Beda lagi Bicara soal Masalah Kesejahteraan Guru Dosen Jadi artinya Ruang fiskal kita Bahasa Ilmiahnya adalah Fiskal space Atau ruang fiskal kita Itu lebih dari cukup Kalau kita mau serius Tapi kan Kontradiksinya Orang bilang SDM kita tertinggal Yang dibangun adalah Hal lain-lain Yang ibu kota negara Yang gak nyamu Dengan Keperluan pendidikan Oke Nah padahal Apa Salah satu Prioritas yang katanya Well first aid Juga kan Kesehatan dan pendidikan Sebenarnya Tapi Justru di Indonesia Malah hal itu Yang Ditinggalkan Nah mungkin Pertanyaan terakhirnya Jadi Apa bahayanya Kalau misalnya Pemerintah Tetap Abai Terhadap Tanda-tanda Kenaikan harga bahan pokok ini Kepada sinyal alarm Harga bahan pokok yang naik ini Tapi pemerintah tetap abai Kira-kira bahayanya apa sih Kedepan Iya Saya pernah melihat laporan Dari Ferix Mappelcroft Dia adalah Perusahaan Yang bergerak memang Di bidang Intelijen Ekonomi Dan keamanan Internasional Dia memposisikan Indonesia itu Berada di Tengah-tengah Yang disebut sebagai Medium risk Artinya apa Negara Indonesia ini Indikatornya Belum beres Menyelesaikan masalah Biaya hidup Pendapatan masyarakat Dan Pertumbuhan ekonominya Juga berkualitasnya rendah Karena hanya sekarang Mengandalkan komoditas Yang naik turun Maka Ini bisa memicu Terjadinya Resiko Sosial unrest Gitu Jadi Sosial unrest Itu bukan semata-mata Karena politik identitas Tapi bahan bakarnya Adalah masalah Ekonomi Jadi orang melihat Ini orang lagi susah Ojo juga ordernya Sekarang persaingan Makin ketat Hari ini juga harus Menaik ya Tarif ojo Dia melihat Kok ada orang Pakai Mobil mewah Gitu kan Gitu kan Kesenjangan-kesenjangan Itu kalau dipupuk Terus-menerus Gapnya makin lebar Itu bisa memicu Terjadinya Sosial unrest Dan itu terbukti Di banyak negara Jadi ini adalah Warning Sebenarnya Kita gak bisa Menyepelekan Isu soal Masalah Ekonomi Jadi jangan hanya Bicara bahwa Radikalisasi Gitu Mahasiswa terpapar Radikalisasi Anarko Gitu ya Termasuk isu itu Tapi yang dilihat Kenapa orang marah Karena kebijakan pemerintah Tidak memfasilitasi Mobilitas sosial Orang naik kelas Yang sebelum pandemi Dia miskin Sekarang mungkin Tambah miskin Yang sebelum pandemi Ngambur Sekarang masih Nunggu lawangan kerja Sementara yang paling kaya Kita gak bisa Banyak bicara Soal risetnya City Group Misalnya Soal ketimpangan Dari sisi pendapatan Bukan pengeluaran Yang makin melebar Nah itu Jadi bom waktu Bom waktu Dan kalau ada Pemicu apapun Politik kan Nanti hukum Tapi ekonomi ini Akan jadi bom waktu Dan bisa memicu Kita balik lagi Dari tahun 1970-an itu Gitu Nah itu yang Mungkin Pemerintah juga Harus Lihat Gak bisa Menyepelekan Masalah ini Gak bisa Kemudian hanya Sidak-sidak Di pasar Minyak boreng Aman Satu daerah Kebijakan nasionalnya Disparitas harganya Masih besar Oke Itulah mungkin Bincang-bincang Bersama Kabi Mayudistira Soal ekonomi Indonesia hari ini Semoga Setelah video ini Naik Harga mie instan Gak tambahan naik juga Oke Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih.